untuk bikin bumbu halusnya masukin ke dalam gelas blender 20 buah cabai keriting merah kalau suka boleh tambahin cabai rawit terus ada 15 siung bawang merah ini aku pakai yang ukuran gede-gede dan 10 siung bawang putih untuk bumbu selanjutnya 5 cm jahe dan 5 butir kemiri biar lebih mudah dihalusin boleh tambahin minyak goreng atau kalau nggak pakai minyak goreng tambahin air ya teman-teman kemudian blender semua bahan ini sampai halus kira-kira seperti ini hasilnya ini disisiin dulu aja dan untuk isiannya disini aku udah siapin 1 kg rajungan udah dibersihin terus ada 2 buah jagung manis yang udah dirugus langkah selanjutnya tumis bumbu halus sampai bener-bener wangi karena ini udah pakai minyak jadi disini aku nggak tambahin minyak goreng ya teman-teman kunci enaknya kalau masak menu ini jangan pelit bumbu dan bumbu halusnya itu harus ditumis sampai bener-bener tanak sampai nggak bau lango lagi ya teman-teman nah kira-kira seperti ini ini udah tanak minyaknya juga udah naik setelah bumbunya tanak dan minyaknya naik sekarang aku mau tambahin 1 siung bawang bombay yang udah diris-iris tambahin juga bumbu aromatik ada 1 batang sere dan 3 lembar daun ceruk penggunaan sauce tiram juga jadi salah satu kunci enaknya menu ini teman-teman disini aku pakai 2 sendok makan langsung disusul saus tomat dan juga saus cabai untuk penggunaan saus tomat dan cabainya sesuai selera aja untuk seasoningnya tambahin 1 sendok teh lada bubuk 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh garam dan kaldu bubuk nah semua bumbu ini ditumis dulu sesaat sampai bawang bombaynya layu disini aku juga tambahin sedikit kecap manis biar warnanya lebih cakep ini opsional aja ya teman-teman kalau kalian gak mau pakai kecap manis gak apa-apa di skip aja nah karena bumbunya udah wangi banget bawang bombaynya juga udah layu sekarang tinggal tambahin aja 1 liter air selanjutnya tinggal diaduk-aduk aja sampai bumbu halusnya menyatu dengan kuahnya seriusan guys baru dibikin kuahnya aja warnanya udah menggoda banget kayak gini warnanya cerah dan juga cantik untuk pengentalnya disini aku tambahin 1 butir telur ayam tapi ini opsional ya teman-teman kalian bisa ganti aja pakai tepung maizena yang dilarutin pakai air nah sekarang tinggal masukin aja untuk isiannya pertama ada 2 gua jagung manis yang udah dipotong-potong dan direbus terus 1 kg kepiting aku pakai kepiting rajungan ini udah dibelah dan dibersihin lebih mantul lagi kalau ditambahin cumi teman-teman cuman karena disini gak ada jadi disini aku cuman pakai kepiting dan jagung manis nah kalau kepitingnya udah masuk ini gak perlu dimasak terlalu lama asalkan kuahnya udah mendidih dan warna kepitingnya udah berubah berarti udah mateng pennya aku tutup dulu biar lebih cepet mendidih dan beneran cuman beberapa menit aja kuahnya udah mendidih warna kepitingnya juga udah berubah ini kalau dibolak-balik kepitingnya udah berubah jadi warna pink merah merona karena kuahnya belum terlalu kental disini aku tambahin sedikit larutan tepung maizena kalian tau gak? ini tuh aromanya leset banget dan bener-bener bikin ngiler apalagi kuahnya udah keliatan seger banget biar ada warna disini aku juga tambahin sedikit irisan daun bawang nah ini tinggal dimasak sebentar lagi aja sampai tanah gak perlu lama-lama kok karena ini kepitingnya juga udah mateng jagung manisnya juga karena sebelumnya udah direbus duluan jadi udah empuk kuahnya ini jadi spesial banget karena tadi ditambahin 1 butir telur ayam biar kepiting saus padangnya makin spesial disini juga aku tambahin 1 bungkus jamur enoki nah ini dia teman-teman kepiting saus padang spesialnya udah jadi buruan ambil nasi anget siapin lauknya terus kita makan barang seriusan ini udah bikin ngiler banget apalagi kalau ditambahin jamur enoki dan kuah kepiting saus padangnya kalau makan pakai menu ini paling enak dibanyakin kuahnya kayak gini aroma kuahnya itu gurih teksturnya juga kental cocok banget kalau digadoin pakai nasi anget kayak gini teman-teman dijamin kalap kalau makan pakai menu ini anak wajah sampai nambah 3 kali loh mari makan semuanya oh iya walaupun menu ini rasanya lezat tapi kalau bisa jangan sering-sering makan menu ini ya teman-teman seriusan ini rasanya enak banget tapi karena makannya ribet jadi disini makannya gak aku rekam nah ini dia kepitingnya dagingnya tinggal disuruput aja oke deh teman-teman makasih banyak udah nonton sampai habis maaf atas segala kekurangannya dan sampai ketemu lagi di video berikutnya kalau personalnya kenapa dia Terima kasih.